Viral lagi Anang Hermansyah Tudingsyah ini naikkan popularitas tapi merusak orang lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Janganlah mau naik popularitas tapi merusak orang lain. Jangan! Kata Anang dalam video yang sudah ditonton 1,3 juta kali itu. Anang meminta kalau mau menaikkan popularitas atau pamor mestinya tidak demikian. Katanya harus menggunakan jalan yang benar. Jangan kamu naik tapi nyikut tetangganya. Kamu naik tapi kamu ngelepak mukul kepala tetangganya. Ya jangan! Jalanlah dengan jalan yang benar kata mantan suami Chris Dayanti itu. Ashanti juga ikut berbicara dia kesal disebut merebut Anang sebagai teman duetnya. Menurut Ashanti yang harusnya mempersoalkan itu adalah Aurel Hermansyah, anak Anang yang jadi teman duet selepas tidak berduet dengan Syahrini. Dalam video berikutnya, manajer sekaligus adik Syahrini, Aisyarani mengaku kakaknya tidak cemburu. Apalagi sampai benci akibat Anang berduet dengan Ashanti, itu tidaklah benar. Syukur Mas Anang dapat pendamping luar biasa Alhamdulillah, jadi tidak ada rasa cemburu melihat mereka berdua. Dia mengatakan Syahrini santai menghadapi tudingan sewa terhadap Anang yang menggandeng Ashanti. Beberapa tahun silam, Anang memang pernah berduet dengan Syahrini selepas menjadi duda dari Chris Dayanti. Agu-lagu yang dibawakan duet ini pun melejit, namun duet ini diakhiri dengan kondisi yang kurang baik. Terkesan ada perseteruan antara keduanya, hingga muncul tudingan Syahrini yang ngebet berduet dengan Anang untuk menaikkan popularitasnya. Dia bilang menurut guru dia, saya nggak tahu guru spiritualnya siapa. Bahwa dia tuh kalau mau lebih terkenal, harus duet sama Anang dulu. Ini omongan mulutnya dia sendiri, kata seorang lelaki di video tersebut. Walau begitu Aisyarani membantah hal tersebut, katanya Anang Hermansyahla yang memohon agar Syahrini menjadi teman duetnya. Tidak benar bahwa Syahrini yang memohon untuk duet dengan Mas Anang. Itu tidak benar. Aku ingat betul Mas Anang yang memohon duet, katanya. Lanjut dia, setelah duet ini Syahrini dijanjikan akan dibuatkan album solo atau sendiri. Dia juga membantah mempunyai guru spiritual. Syahrini juga ikut buka suara soal tudingan cemburu dengan Ashanti yang jadi teman duet Anang. Dia menyatakan tidak pernah mempersoalkan hal tersebut. Sepanjang karir saya, sepanjang kita tidak melakukan hal itu, tidak seperti apa yang diberitakan. Ya santai aja, buat aku bukan satu hal yang akan membebankan aku. Sekedar lewat saja jelasnya. Kedatuan buruk Syahrini dibongkar Anang Hermansyah ternyata ingin berusak orang lain. Hidupan Syahrini tidak lepas dari serotan media bahkan yang dahulu keseluruhan mulai terbongkar kembali. Ternyata penyanyi Anang Hermansyah bongkar sedilaku buruk Syahrini yang dulu sempat menjati duet dalam seri-seri suara. Terkaitan lagi dengan Syahrini, Anang pun menggaat Ashanti sebagai stand duet yang akhirnya ingin menjati istrinya. Akan tetapi kehadiran Ashanti sempat disebut-sebut sebagai tribut posisi Syahrini di hidup Anang Hermansyah. Namun ibu sambung Aurel dan Azrir itu justru menyebut jika dirinya hanya merebut Anang dari Aurel, bukan Syahrini. Kalau dibilang merebut, aku selalu bilang aku merebut Mas Anang dari Loli. Karena saat aku kenal Mas Anang, Mas Anang lagi duet sama Loli dan memang aku lihat di kontrak Mas Anang sebelumnya, dua tinggal dan sudah selesai gitu, ujar Ashanti. Menurut Ashanti, kebeliannya kelanjutan, Anang ternyata berduet dengan sesuatu-suanya dengan mengeluarkan album berbeda dengan duet Anang Syahrini yang hanya duet sering baru. Dan Mas Anang kemalali itu album Lof, itu Lama dan itu aku yang merebut dari Syahrini, itu aku merebut dari Mananya, setelahnya. Begara terang-terangan Anangku menyindir pelakuan Syahrini kala itu, untuk tidak menyinggol orang lain jika ingin berada di titik atas. Janganlah mau naik tapi merusak orang lain. Aku gak punya keinginan seperti itu, tapi gunakanlah jalan yang benar. Tegas Anang Hermansyah. Begara tegas, ayam pat anak itu pun meminta agar mantan rekan black-nya menipu karir dengan jalan yang benar. Jangan kamu naik tapi menipu ke tangganya. Kamu naik tapi melepar kepala ke tangganya. Jalanlah dengan jalan yang benar. Punggung kakinya. Beringas niat jaga nama baik sang rekan duet, Syahrini tak tahan dengan tingkan akal Anang Hermansyah. Kehidupan pribadi artis sensasional, Syahrini memang selalu mengundang ketertarikan netizen. Bukan cuma soal pernikahannya dengan Reino Barak, melainkan juga masa lalunya yang pernah dekat dengan Anang Hermansyah. Pernah menjadi rekan duet paling romantis pada masanya membuat publik sempat maru curiga jika keduanya diam-diam menjalin hubungan lebih dari sekedar rekan kerja. Namun hal itu pupus lantaran keduanya tak lagi menjadirkan duet dan Anang menggendeng Ashanti yang kini menjadi istrinya. Rupanya kedekatan antara Syahrini dan Anang bukanlah isapan jempol belaka. Diungkap oleh Syahrini secara langsung, jika Anang Hermansyah kerap melakukan kontak fisik yang sering membuatnya istri Reino Barak itu kaget. Namun hal itu dipendam Syahrini lantaran tak ingin membuat nama baik Anang rusak. Sebelum akhirnya memutuskan untuk membongkarnya di hadapan publik. Bibir dia tiba-tiba lending dikening saya, saya diam itu karena saya menjaga nama baik Mas Anang. Ujar Syahrini. Meski tak menyukai sikap Anang tersebut, Syahrini memilih diam dan tak enak hati. Jika menunjukkan belaka terisi atau belak-belakan menolak. Kalau menolak takut Mas Anang sangka lebay. Saya mengiakan aja dicium Mas Anang, akuinya. Syahrini pun juga terang-terangan membeberkan sifat asli Anang usai bercerai dari Kris Dayanti pada konser tersebut pada akhirnya mengundang riuk penonton. Kenapa ya Mas Anang dulu habis cerai dari mini KD langsung beringas cium saya bungkasnya. Hubungan antara Syahrini dan Anang sempat memanasat Anang memilih Ashanti sebagai rekan duetnya. Namun kini antara Syahrini, Anang, dan Ashanti sudah hidup bahagia dengan keluarga masing-masing dan tetap menjaga hubungan baik. Terima kasih telah menonton!